Alhamdulillah Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini Itu kan pilihan panjangan sendiri Enggak Ustaz, ini dipaksa sama Allah Pilihan kita sendiri Saya ini pakai serben Kemudian serben saya Bisa saya pilihan Enggak pakai serben Hidup ini pilihan kita sendiri Tidak akan merubah sebuah kaum Harta juga di rumah biang busi Kecuali mereka merubah sendiri Kalau kita mau merubah kehidupan kita menjadi baik Insya Allah, dibaikan sama Allah Kalau panjangan subhanallah Sampah sampai di pucuk hidung Enggak ngerti Pada akhirnya udah pulih panjangan seperti itu Kamar tidurnya itu yang jilat-jilat dibuat untuk apa? Untuk tidur setiap saat Katanya Beti jenati rumahku adalah surgaku Kelabu sudah 25 tahun warisan Mbak Kakungnya sampai masih sampai digunakan Rumput Rumput Ganti yang baru Dicat yang putih Beri lampu yang telang Ini artinya kehidupan ini pilihan Pilihan kita Kalau kita pengen enak Dirubah menjadi yang enak Itu dirubah Kalau gak kepingin enak Ya silahkan menjadi yang gak enak Kemarin saya ini kalau duduk disini Seringkali kaki saya menginjak keramik Kemudian gini di kaki saya Kemudian saya beli karpet Saya letakkan Jadi nikmator Gitu Jadi kehidupan ini tergantung kita Kita ini Nyocokkan dengan sesuatu Bukan memaksakan orang lain Harus cocok sama kita Apapun bentuknya Apapun takdirnya Saya itu sering lihat Saya lihat itu Motor-motor diujan-ujan Mungkin yang punya motor itu Lagi stres Apa motor itu gak makhluk Bagaimana jika lo sampean ini Setiap hari kehujanan Dan setiap hari itu kepanasan Padahal itu amanah dari orang tua kamu Dan itu gak motor kamu Gitu Jadi berpikir Berpikir Orang itu berpikir sampai gitu Sampean itu ada orang-orang Jatuh di toilet Kamu ngising Ngising-ngising sana Yang aneh lagi Tiga beli Loh itu nanti kalau orang-orangnya Nyampe jatuh Nyampe di dalam sepitang Gimana coba Tolong Tolong Siapa yang mau menolong Eh lah Takdir Takdirnya Allah Ya Pada akhirnya hidupan ini kan seperti itu Makanya dirubah Menjadi yang lebih baik Kemarin itu Ngambut saya ini gatel Kok gatel ya Saya biarin gitu Kok gatel lagi ya Kemudian saya masuk di tempat mati Dan saya Saya ngambil air Tak kucur Kemudian saya campur Setelah saya campur Enak nyaman Kemudian saya pikir-pikir Oh gitu ya Orang ini nyaman Dan tidaknya itu tergantung orangnya Tergantung orangnya Artinya bagaimana Kodok-kodok Allah Diletakkan pada tangan kita Dan kaki kita Kalau kita gak mau merubah Sampai kapanpun gak akan berubah Dirubah mulai sekarang Dirubah ekonomi panjenengan Alah Ustadz Memang takaran risiko kami Sampai disini Salah Kata siapa Hah Hah kata siapa Kalau panjenengan bersungguh-sungguh Aku yakin Saya setiap beri to Padahal saya gak punya sawah Tapi Allah itu menghadirkan Beras Setiap berisanya sampai kemuno Beras sosok datang terus Dari mana sumbernya Saya ini gak punya tanaman gedang Gedang ini setiap hari Setiap hari ada gedang Sampai uangnya loh Kaya gedang Waduh Jadi gitu lah Subhanallah Ini apa itu takdir kita Ini tergantung kita Allah itu mentakdirkan kepada Seseorang tergantung Sampai dimana pergerakan Kangkah hal itu Kalau tidak mau merubah dirinya Membuat rumah Di samping jalan Ya sampai kapanpun rumahnya Di pinggir sungai Dan sebentar lagi Dia akan keliling sungai Emang harus dirubah Paham jawab Kepengen Beli beda Beda Ya banyak gitu Nanti akan jadi putih Semoga diberkati Allah SWT Amin Alhamdulillah 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 Terima kasih.